BAHU MENG CHANNEL OKE POS Ojo lali nonton BAHU MENG CHANNEL Sokrap lor BAHU MENG CHANNEL OKE POS OKE POS BAHU MENG CHANNEL OKE POS Selamat bertemu kembali di BAHU MENG CHANNEL kali ini Kita mau menunjukkan gini ya Hasil apa ya Hasil kita mencarkis penyakit gendak kemarin ya Ngecek apa enggak gitu Nanti takutnya kita cuma Bikin tutorial tapi hasilnya enggak kita tunjukkan Oke mari kita tunjukkan Pintunya apa-apa lor? Tepanjang kan malah enggak ada pintunya Tidak ada bakarnya oke Sekarangnya kita tunjukkan Hasil penglaburan kemarin Ternyata kering loh ya Jadi Kemarin kan disini yang keluar cairan Yang keluar blendok kayak busa gitu Sekarang udah Udah karen berarti gimana Berarti indah Sudah selesai urusan perblendokan ini Nanti seandainya ini muncul lagi Mungkin di lain yang tadinya ada jamur Kita enggak tahu gitu Yang akan muncul Muncul bentuk baru gitu Jadi Ini sih Kalau penglaburan kan terbatas Kalau kita pakai cemprot Pakai sancin Pakai apa Itu kan semua kena Jadi Lebih merata gitu Kemarin kan cuma tutorial Kita pakai Pakai kaput atau pakai puas ya Ayo kita cair lagi Manjot Kemarin Kemarin kita Apa ya Nyapur disitu ya Melabur disitu Ayo kita cekat Kemarin titik sentralnya disini Bentuknya Masjata kekuning bekas Apa ya Bekas cairannya Yang tersentuh ya Yang tersentuh sembuh Tapi yang enggak Nah ini Ngata ya Berarti kita enggak Bisa rekayasa Ini lagi Misul cairan kayak gini Inilah penyakit jendok Ini merusak ini Merusak Tekstur kambium ya Berusak batang Jadi kemarin kan Kita ingin Buktikan aja ya Jadi Ramon kita Ngecek apa enggak Untuk nyatet Bento ini Katanya kita Banyak sebagian-sebagian aja Yang kita Ini Yang kita Olet Dan lagi Kita cuma pakai Puas kecil ya Ini Tadinya Warnanya kan kuning Karena kering Jadi Jadi putih Dan Ternyata Bukan promosi ya Tapi Contohnya Ini yang Ini yang enggak Tertentu Masih Gigi Menjorok Ini tembus Ini tembus Sampai ke Ini Ke batang Yang Keras Kalau memang kita Gini ya Kalau kita Memang Sengaja Ingin Memberantat Ini Biar Lebih merata Pakai Kumpul Nanti Pencampurannya Di Lebih Berbanyak Ya Berbanyak Satu tangki 12 litre 16 litre Kita pakai Empat Kelih Empat Empat Akar Empat Akar Upuran 80 Kiliat Kalau kita Semprotkan Harus Kena Tekanan Ini Semua Apa Lumut Apalah Yang Yang Blek Blek Yang Warna Bikin Warnanya Agak Nyaman Warnanya Kusam Nanti Akan Memutih Semua Terpikis Terpikis Termasuk Belentuk Belentuk Ini Akan Semprot Tapi Juga Tidak Boleh Hanya Asalah Salah Kena Ada Harus Ada Tentuan Harus Ada Dorongan Dorongan Semprotan Ya Itu Kadang Kadang Gini Sudah Ya Kadang Kadang Kita Menyemprot Apa Itu Gagal Hama Atau Apalah Bukan Enggak Ini Enggak Murni Karena Satunya Atau Bahannya Itu Kurang Tepat Kadang Kadang Mencari Kambing Hitam Ada Wah Ini Obat Nggak Manjur Ini Bungi Cidanya Kurang Sip Kadang Kadang Penyemprotan Kita Yang Kurang Pas Oke Lanjut Yang Kita Operasi Kemarin Ya Keringan Ini Nggak Akan Keluar Air Lagi Tandanya Nanti Muncul Lagi Tempat Lain Kan Ini Jamur Yang Dimakan Faktogen Tuhan Tidak Punya Jodoh Jadi Susah Dilihat Yang Kayak Apa Tapi Kalau Kita Pakai Spray Atau Penyemprotan Gitu Kan Kita Ngawur Aja Nanti Kan Kemungkinan Kena Banyak Jadi Kemungkinan Lah Kemungkinan Tersempat Tersempat Lagi Kalau Kita Pakai Tapu Dan Hanya Terbatas Kita Car Lagi Buku Yang Lain Ini Juga Mirip Mirip Ya Gitu Cuma Ini Yang Kering Ini Yang Kering Akhirnya Kayak Gini Hancur Batang Tau Tau Gosong Gosong Melepar 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 Gitu Dan Ini Selepannya Perendul Perendul Kayak Gitu Ya Ini Seharusnya Ini Disemprot Gitu Kalau Apa Ya Bidanya Sudah Melerdah Kita Lakukan Penyemprotan Dengan Tunggih Tiga California Oke Lanjut Jadi Ini Bisa Rakyat Kalau Tidak Salah Hitung Kita Waktu Kesini Melakukan Terima Hati Go Tunggih Tiga Tiga Dari Kita Tidak 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 Mereka Tidak penyemprotan secara nyeluruh ya kalau ada waktu ini gini memang sengaja kita tunjukkan geruk-geruk yang parah ya yang kita belum bisa menangannya menangani dengan maksimal gitu biar nggak yang bagus-bagus saja yang ditunjukkan kita dapatnya juga di-like ya kita video ya jadi kita menaik sedikit masalahnya siapa masalahnya jadi sedikit gemis sedikit biasanya ada tingkatan yang pastinya masih baik memang kita dituntut harus membuat ini jadi baik ya karena apa ya jika waktunya ada yang minta buah kita nggak punya kan gimana itu jadi harus kita kita perbaiki jelas kalau kita dapat lahan baru biarnya gila-gini tak naik agar bisa produktif untuk menyuplai buah di Oke lanjut jadi sampai di sini dulu apa ya penunjuan ya kita menunjukkan hasil dari pengelaburan kalipurnya pada gendok batang ya dan ternyata hasilnya sesuai yang seperti sesuai dengan yang kita harapkan jadi bisa kering sudah sembuh berarti lain waktu mungkin ada waktu kita bisa menyemprot secara keseluruhan pakai buruk lipurnya jadi gini saudara biar usaha apapun kerja apapun ternyata semua itu melalui melalui proses gitu jadi nikmati aja proses karena apa ini loh proses itu jarang ingkar ganti tergantung kita semangat kita cara kita mengeksplor diri kita bagaimana agar angan-angan itu bisa jadi jadinya para semangat yang penting senyum makasih 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 makasih